Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Franco Morbidelli mengatakan elektronik bermasalah tahun lalu depan lawan Mark Marquez Franco Morbidelli menjadi salah satu dari 14 pembalap di MotoGP yang berhasil mencapai garis finish di GP Indonesia pada hari Minggu berbeda dengan Mark Marquez yang keras yang gagal finish di MotoGP Mandalika 2023 sementara rekan steamnya di Yamaha Fabio Quartararo menunjukkan balapan terbaiknya musim ini dengan finish di posisi 3 hanya kalah 0,433 detik dari pemenang Pico Bagniaia rider asal Roma Italia itu finish di posisi ke-14 atau yang paling belakang alasannya di penghujung lap kedua runner-up MotoGP 2020 itu harus masuk pit terjadi masalah elektronik pada M1 miliknya untungnya siapapun yang mencapai garis finish akan mendapatkan poin karena pesertanya tinggal 14 pembalap lain halnya dengan Mark Marquez yang gagal finish Franco Morbidelli menyelesaikan balapan di posisi ke-14 dan mencidak 2 poin karena total ada 7 pembalap mengalami crush dan Alec Marquez hanya menjadi penonton sejak Jumat sore karena tulang rusuknya masih sakit setelah start yang baik saya mengalami masalah elektronik terpaksa saya harus mundur masuk pit dan kemudian memulai kembali balapan saya membalap sendirian selama 23 lap dan saya senang melihat kecepatan yang saya miliki itu bagus bagiku dan tim untuk tetap menyelesaikan balapan kami akan mencoba membawa kecepatan ini ke Phillip Island lalu kita lihat apa yang terjadi pungkas murid Valentino Rossi yang tahun depan bergabung dengan Frambertam Ducati Club gabung di tim Ramah Racing Ducati kita tunggu saja aksinya tahun depan di Ducati apakah dia dengan Mark Marquez bisa bersaing tanggo Morbidelli akan melanjutkan kembali balapan di MotoGP Australia 2023 di sirkuit Phillip Island selamat menikmati